Assalamualaikum sahabat BG Jumpa lagi bersama Ustadz Bunawan Di channel youtube Ustadz Bunawan Hari ini kita akan sedikit berbincang Tentang bahaya sombong Sombong merupakan suatu hal Yang sangat-sangat dibenci oleh Abang Bahkan iblis Yang hari ini kita ketahui sebagai Laknatumwa Seorang makhluk yang sangat dibenci oleh Abang Sebelumnya beliau adalah sosok pengajar daripada malaikat Azazilma Tapi beliau dibenci oleh Abang Karena punya sifat sombong Sombong adalah satu selenang dari selenang Abang Dan tidak ada seorang pun yang pantas menyombongkan diri di muka bumi Al-Isra ayat 37 Allah berfirman Walatanshi fil ardi maraha Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong Quran surat al-Ruqman ayat 18 Menegaskan hal ini Walatusa'il khadda kalinnas Walatamshi fil ardi maraha Janganlah engkau memalingkan kepalamu dari manusia Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri Begitu besar bahaya sombong Kita harapkan seluruh pemirsa channelnya Ustaz Munawan Bisa menjauhkan diri dari sifat sombong Yang begitu tercelah Dan juga membuat kita akan terhina di mata para manusia Kalau kita merupakan pada ayat tersebut Maka Allah sudah sangat jelas menekankan Bahwa sifat sombong adalah sebuah sifat yang sangat tercelah Dan pastinya tidak pantas bagi seorang manusia Untuk menambatkan sifat ini dalam hati Ilmu Tasawuf mengajarkan kita Untuk menghilangkan sifat tercelah di dalam hati Dengan tahalli Lalu tahalli Mengisi dengan sifat terpuji Dan insya Allah akan terjadi tajang Telah jelaslah Saat Allah kepada kita Dengan fenomena yang terjadi Hilangnya sifat sombong di dalam hati kita Ini ada beberapa pertanyaan yang sedang viral sekarang Tanya yang viral di Youtube Itu baik uang Tua yang minta-minta Oh Tinggi yang lagi viral ya Kebetulan saya juga pernah nonton konten ini Memang sebuah konten yang luar biasa Menyedat perhentian dan arti publik di luar sana Dan mungkin dalam kesempatan sekalian ini Kita coba sedikit memberikan komentar Sebatas ilmu yang Allah berikan kepada Al-Fakir Ustaz Gunawan Kalau saya menanggapi video yang viral ini Mungkin tidak ada lima tanggapan terkait video yang terjadi Yang pertama Kakek yang mendatangi sang artis ini Beliau adalah seorang jamaah yang baru keluar sholat di hari Jumaat di pukul 12.45 tersebut Beliau mengambil kendaraan dan baru keluar dari masjid Jumutia Kalau kita melihat kejadian ini Kita dapat diakinkan diri Bahwa sang kakek ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya Yang begitu viral di konten Youtubenya Dengan beberapa adegan Saat beliau memberikan sumbangan Dan beliau menunjukkan sosok beliau yang dermawan Sosok ini adalah sosok yang begitu bagus dan terpuji dalam agama Islam Karena orang yang dermawan itu Sesuai dengan hadis sosok Allah As-sakhiw Kari ibu bin Allah Wa kari ibu bin al-jannah Wa kari ibu bin al-nas Orang yang dermawan itu Dekat kepada Allah Dekat kepada syurga Dan juga dekat kepada sesama manusia Beliau wajar Artis ini menjadi sosok yang menjadi idola bagi sang kakek Dan mungkin juga Bagi kita semua Subscriber dan pengirsa Di channelnya Ustaz Gunawan Tanggapan yang ketiga Seharusnya Sang idola Yang memang sosok dermawan ini Sebaiknya tidak membuat konten Yang malah menjatuhkan konten-konten sebelumnya Kalau di konten ini Beliau menampakkan sedekatnya Artinya Beliau sudah mengeluarkan diri Dari tujuh golokan Yang dinaungi oleh Allah Lafsu buah hadis Rebukhari Ada tujuh golokan yang dinaungi dengan naungan Allah Yang mana pada hari itu Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Salah satunya adalah orang yang tangan kirinya tidak tahu ketika tangan kanannya bersegerak Dengan membuat konten ini Maka kita mengeluarkan sesuatu yang seharusnya merupakan ibadah rahasia Dan menjaga hati kita tetap ikhlas Mudah-mudahan tidak ada maksud yang cerai pada konten tersebut Selanjutnya Yang keempat Tanggapan dari saya pribadi Adalah bagaimana Saat beliau Mungkin Dengan mengeluarkan ejekan jajian Saat itu beliau mungkin takut kekurangan hartanya Dan ini mungkin hanya sekedar kemungkinan Seharusnya orang yang bersedekah Tidak perlu takut keinginan harta Karena Rasulullah sudah berjanji Lah yang kusuh malu Yiswa dapetin Balia sedat Balia sedat Balia sedat Tidak akan berkurang harta karena sedekah Bahkan akan bertambah Bertambah dan bertambah Mudah-mudahan Bagi artis yang hari ini sedang bersedekah Dan tidak takut kekurangan hartanya Kita doakan Agar beliau lebih kaya raya Dan sukses nantinya Insya Allah Semoga Yang terakhir Yang kelima Tanggapan dari Ustaz Bunawan Adalah seharusnya Orang ini tidak mengeluarkan Hinaan Jajian Ejekan Bahkan magian Kepada orang miskin Yang menemis Atau meminta pertolongan Dan beliau Karena agama Sangat melarang Aktivitas ini Termasuk juga Dianggap sebagai Pengustah agama Nah Ustaz Al-Ma'ul Allah menjelaskan Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan berperasangka Karena kebanyakan berperasangka Itu adalah dosa Dan Rasulullah juga pernah mengatakan Takutlah kamu dengan berbanyakan Kebanyakan Kebanyakan Itu adalah dosa Dosa Perkataan Kalau kita melihat Adis dan Bukhari ini Mungkin sebaiknya Kita berus-usan Kepada sang artis Semoga Ini ada mungkin Cuma merupakan konten Yang membuat Beliau viral Insya Allah Beliau tetap terkenal Tapi tidak pada Sebenarnya Beliau mengejek Orang-orang yang miskin Karena Bila ini terjadi Maka ditakutkan Kewah Selamnya diantara kita Akan terputus Akibat ejekan Makian Cacian Dan binaan Kepada seorang Yang miskin Semoga Hal ini Tidak mengganggu Kewah kita Di akhir Video kali ini Ustaz Gunawan Terkesan Tetap jaga Kewah dan Sudah terang Di antara kita Jangan sampai Banyang buruk Kesombongan Dan juga Cacian binaan Serta ejekan Bagi orang yang Mau meminta sedekat Kepada kita Membuat Kewah kita Akan hilang Dan inilah berikan Allah Ajakan Allah Seruan Allah Dalam surat Al-Hujurat Ayat 10 Innaman mu'minun Ayikwan Sesungguhnya orang Mumin itu Bersaudara Semoga Bersaudaraan Kita ini Tetap terjalin Seolah berita Allah Fa'uslihu Baina akhawaikum Berbaikilah Di antara Surat-surat-surat kita Di antara artis Yang sudah Kandung viral ini Semoga beliau Membaiki akhlaknya Dan pastinya Kepada sang kakek Kita ikut bersimpati Mudah-mudahan Tidak berkecil hati Dan yakin Pasti akan banyak orang lain Yang membesar kakek Tetap semangat Para subscriber Ustaz Gunawan Dimanapun Anda berada Jangan lupa Like dan share video ini Bagikan ke teman-teman Saudara Anda Semoga kita Selalu menjaga Berkuan Islam Di mana Kita berada Di lain Fisadil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya